Mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi membuka pawai Cap Gomeh 2020 di kota Singkawang. Pembukaan dilakukan Menteri Agama dengan memukul loku atau gendang di panggung kehormatan yang dipusatkan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasiran Kecematan Singkawang Barat. Satu persatu para tatung dari dalam dan luar negeri melintasi panggung utama pada perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang tahun 2020 ini. Mereka menunjukkan atraksi di depan Menteri Agama dan tamu undangan dari berbagai negara. Mereka rata-rata takjub dengan atraksi 800 tatung yang ikut memberiakan puncak perayaan Cap Gomeh 2020 di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bahkan terlihat wali kota Singkawang, Chai Cui Mi, ikut memanggul altar tandu yang diduduki orang menggunakan pakaian kebangsaan Raja-Raja China. Pada wartawan Menteri Agama, Pah Ruraji mengatakan, perbedaan harus disikapi sebagai sumber kekuatan. Ajaran agama apapun mengajarkan toleransi, dan tidak ada yang mengajarkan pertentangan. Sehingga perayaan Cap Gomeh bukan hanya momennya kota Singkawang, tetapi momennya nasional. Pertamanya Islam dan teman-teman di Buddha atau penghubungan itu ya, tapi dari dulu memang sangat kompat, bisa menjadi kontor kita bersama. Pertamanya, ke depan ya, ini bisa jadikan kontor belakang, dan mengunci utamanya, saya kira mereka berkauh dengan tangan-tang. Yang kunci utama lainnya adalah pimpinannya. Selama pimpinan Islam bisa untuk merangkut, setiap ada masalah, sebelum menjadi kesalahan segera dipecahkan, saya kira semua kekompakan yang akan diingatkan. Keren banget sih, seru banget. Yang masih terlihat dipercayaan ini, yang memiliki kerjaan ini, yang memiliki kerjaan utama. Bagi peserta ini, kami ada 800, kami ada peserta, untuk bergesa kewangan. Satu-satunya, di gila sih, di gila sih, ini bakalan menjadi sebuah makas-masa, sepatu-sepatu ini. Kita promosikan ini sih, untuk tahun depan, dan seterusnya semuanya, diwarang banyak bisa tahu, melihat Singkawang, itu hidup banget. Pada tahun 2020 ini, isu virus Corona menghantam Indonesia, termasuk kota Singkawang, Kalimantan Barat, sehingga berdampak terhadap wisatawan mancanegara, yang berkunjung ke kota Singkawang. dari Singkawang, UU Junior, Ainews melaporkan.